Aparat Kepolisian Resort Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya membekuk sebanyak 21 pengedar narkotika, psikoterapika, dan bahan adiktif berbahaya lainnya narkoba sepanjang bulan Februari. Kepala Satuan Resort Narkoba Kasat Reskoba Polres Tanjung Perak Surabaya, Ajun Komisaris Polisi AKP Ahmad Husin, saat konferensi pers Jumat 8 Maret menyebut puluhan pengedar tersebut telah ditetapkan sebagai tersangka. Dari tangan tersangka, polisi mengamankan barang bukti narkotika jenis sabu seberat 48,96 gram, pil ekstasi sebanyak 199 butir, dan pil koplo sebanyak 27.620 butir. Untuk penjualnya, barang tersebut dia ngambil dari Surabaya, terus kemudian dijual dari Setorajo, dan sebagian juga kembali dijual di daerah Surabaya, termasuk di daerah berak. Polisi masih mengembangkan penyelidikan di antaranya telah mengantongi beberapa identitas pemasok narkoba yang diperoleh oleh sebagian tersangka. Sementara beberapa tersangka lainnya mengaku tidak kenal dengan pemasoknya, karena mereka mendapatkan barang haram itu dari tempat yang telah ditentukan tanpa bertemu tatap muka dengan pemasoknya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hanif Nasrullah, Kantor Berita Antara, mewartakan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.